Hai semuanya, kembali lagi di channel youtube Riana Reyes Di video kali ini, aku membuat Rainbow Cake Birthday Kue ulang tahun sederhana yang gampang dan simple banget cara membuatnya Jadi ini recommended banget ya untuk para bunda-bunda di rumah Yang kepengen membuat kue ulang tahun sederhana untuk para putra-putrinya di rumah Ini cocok banget, karena membuatnya simple dan dekorasinya itu pun gampang banget ya Jadi untuk yang penasaran gimana sih cara membuatnya Simak terus ya videonya sampai selesai Dan sebelum menonton jangan lupa like dan subscribe untuk yang belum subscribe Terima kasih, selamat menonton Yang pertama siapkan wadah, kemudian masukkan 7 butir telur utuh Ini kuning telurnya yang satu pecah ya, jadi tidak terlihat 20 sendok makan gula pasir 1 sendok teh SP Selanjutnya, 1 sendok teh vanili cair Atau kalian juga bisa menggunakan vanili bubuk ya Kemudian kita mix adonannya menggunakan kecepatan maksimal Hingga mengembang putih kental dan berjejak Selamat menikmati Setelah adonannya mengembang putih kental dan berjejak Kemudian matikan mixer Lalu aduk menggunakan spatula Selanjutnya, masukkan 20 sendok makan atau 200 gram tepung terigu Ini takaran persendoknya seperti ini ya Di sini saya memasukkan tepung terigunya sambil diayak ya Supaya tidak ada bahan yang menggumpal Setelah tepung terigunya masuk semua Ini kita aduk adonannya menggunakan spatula Dengan cara teknik aduk balik seperti ini Pelan-pelan saja ya Sampai tercampur rata Nah, setelah adonannya tidak gampang putus seperti ini Artinya sudah tercampur rata Kemudian masukkan 2 saset santan instan Masukkan juga 10 sendok makan kental manis Atau kalian bisa menggunakan 2 saset kental manis Aduk kembali adonannya menggunakan spatula Dengan teknik aduk balik seperti ini Sampai tercampur rata Setelah tercampur rata Kemudian yang terakhir kita masukkan 150 ml minyak sayur Aduk kembali menggunakan teknik aduk balik Sampai benar-benar tercampur rata Hingga tidak ada endapan minyak di dasar adonan Supaya nanti hasil kuenya tidak ada yang bantap Dan setelah selesai Ini kita bagi adonannya menjadi 8 bagian Nah ini 4 bagian pertama Saya menggunakan mangkuk yang besar Dan saya sudah beri warna Ini untuk loyang ukuran besar Dan ini 4 bagian kedua Saya menggunakan mangkuk yang kecil Seperti ini ya Sudah saya beri warna juga Dan ini untuk loyang ukuran kecil Nah ini lapisan pertama Sudah saya tuang ke dalam loyang masing-masing Yang kecil menggunakan ukuran 16 Dan yang besar menggunakan ukuran 22 Selanjutnya siap kita kukus Siapkan kukusan yang terlebih dahulu Sudah dipanaskan Kemudian kita masukkan adonan ke dalam kukusan Ini kita kukus menggunakan api yang sangat kecil Selama 10 menit Setelah 10 menit Buka tutup kukusan Ini sudah matang ya Kita lapisi lagi Menggunakan adonan selanjutnya Di sini saya menuangkan warna biru Jangan lupa diratakan pinggirannya Lalu ini kita kukus kembali Selama 10 menit Setelah 10 menit Buka tutup kukusan Lapisi lagi Menggunakan adonan warna kuning Jangan lupa diratakan pinggirannya Dan kita kukus kembali Selama 10 menit Setelah 10 menit Buka tutup kukusan Yang terakhir Lapisi menggunakan warna merah Dan untuk adonan yang terakhir Ini kita kukus lebih lama ya Selama 20 menit Begitu juga dengan adonan yang kecil ya Sama mengukusnya seperti ini Setelah 20 menit Buka tutup kukusan Nah ini Kuenya sudah matang Jangan lupa Dites tusuk Apabila tidak ada yang menempel Ditusukan Ini artinya sudah matang Dan siap kita angkat Nah ini dia hasilnya Rainbow cake sudah matang semua Yang besar maupun yang kecil Untuk lapisan yang bawah ini Ini pinggirannya meleber ya Ke bawah ya Tapi ini kalau dipotong Nanti dalamnya itu sama aja Seperti yang di atas ini Bagus banget Nah sekarang tinggal kita dekorasi Dekorasinya kita sederhana saja ya Disini saya menggunakan coklat leleh Ini coklat leleh rasa strawberry Yang sudah saya lelehkan Dengan cara ditim Nah kita yang pertama Dekor yang di bawah dulu ya Seperti ini Bisa juga Terserah kalian Mau didekor seperti apa Ini saya yang gampang-gampang saja Karena Tidak terbiasa ya Mendekor kue ulang tahun Jadi yang mudah saja Yang simple Nah ini hasilnya Seperti ini ya Dan yang kedua Saya juga menggunakan Lelehan coklat Ini saya menggunakan Rasa min Kita dekor Di bagian sini ya Seperti ini Nah ini sudah selesai semua Melingkar Selanjutnya Saya menggunakan buttercream Buttercreamnya Akan saya dekor Di sebelah bawah Nah seperti ini ya Tidak menggunakan spuit Cukup dengan Plastik segitiga Oke ini sudah selesai Semua melingkar Selanjutnya Saya akan beri juga Di bagian sini Setelah selesai Saya akan taburi Menggunakan sprinkle Di bagian tengah Setelah selesai Seperti ini Selanjutnya Kita dekor Bagian atas Ini saya menggunakan Spuit ya Dengan cara Seperti ini Lakukan Sampai selesai Nah setelah selesai Seperti ini Selanjutnya Kita beri hiasan Di atasnya Ini hiasannya Bisa dibeli Di toko bahan kue Banyak Seperti ini Dan selanjutnya Saya beri hiasan juga Tulisan happy birthday Seperti ini Ini belinya Di toko bahan kue Juga Nah Seperti ini ya Cantik banget Kemudian Taburi dengan Sprinkle Dan ini saya beri buttercream Dan ini saya beri buttercream Lalu atasnya Saya beri cherry Oke Seperti ini Di bagian tengah Saya beri buttercream lagi Untuk menempelkan hurufnya nanti Nah selanjutnya Saya tempel huruf-hurufnya Disini saya hurufnya Membuat sendiri ya Menggunakan coklat batang Yang dilelehkan Lalu saya bentuk Menjadi huruf-huruf Seperti ini Nah setelah selesai Jangan lupa ya Diberi lilin Sesuai dengan Umur masing-masing Dan tara Ini dia hasilnya Rainbow Cake Birthday Kue ulang tahun sederhana Yang simple Gampang banget Cara membuatnya Tanpa ribet Semua pasti bisa Untuk para bunda-bunda Ini recommended banget ya Yang kepengen Membuat kue ulang tahun Sendiri di rumah Nah Untuk dekorasinya Ini terserah Selera masing-masing Sesuai kreativitas Bunda-bunda di rumah ya Untuk Rainbow Cake Ini hasilnya Enak banget Lembut Dan empuk banget ya Jadi recommended Anak-anak Semua pasti suka Untuk lapisan dalamnya Ini bagus banget ya Yang besar Maupun yang kecil Ini lapisannya Halus dan lembut Seratnya terlihat Ini bener-bener Lembut banget Recommended ya Oke Terima kasih untuk kalian Yang sudah nonton video aku Sampai selesai Jangan lupa Selalu dukung channel ini Dengan cara like, komen, dan subscribe Jangan lupa juga Klik tombol loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan Video-video terbaru dari kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di next video Sampai jumpa di next video